Kepala Desa Jinato turut melapor ke polisi setelah sebelumnya pihak Balai Taman Nasional Takabonerate melaporkan dugaan jual beli Pulau Lantigiang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Selain memeriksa Kepala Desa Jinato yang juga ikut melaporkan penjualan pulau, polisi juga akan memanggil mantan Kepala Desa bersama Sekretaris Desa Jinato sebagai saksi. Kasus penjualan Pulau Lantigiang, polisi menerapkan pasal berlapis, yakni tentang pemberian keterangan palsu dan pasal tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor Kepala Desa. Kepala Desa sudah ada pemeriksaan, kemudian tujuh orang saksi. Tuhuh orang saksi dan rencana ke depan akan kita panggil mantan Kepala Desa namanya Samsul Alam berteman, dan kemudian sekretaris desa. Jadi, untuk kasus di Pulau Lantigiang ini, sementara dalam penyelidikan sekarang, kita dalami, kemudian pasal yang kita tarapkan adalah menampakkan keterangan palsu dan penjualan Pulau Lantigiang Desa Jinato Kabupaten Kepala Selayar untuk pasal 40 ayat 2 undang-undang tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem. Terima kasih sudah menonton!